Inilah proyek pembangunan toilet umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang menuai sorotan warga. Toilet umum yang sementara dibangun di lapangan Andi Makasau Pare-Pare ini, total anggarannya sebesar 700 juta rupiah yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum. Beberapa pihak menyayangkan besarnya anggaran untuk toilet umum yang setara dengan biaya pembangunan 3 ruang kelas baru untuk sekolah ini. Namun beberapa lainnya menganggap anggaran sebesar 700 juta ini wajar untuk toilet umum yang memiliki 2 jenis instalasi pengolahan air limba atau IPAL. Kalau memang pemerintah menganggap itu memang lebih prioritas, karena ini kaitannya kan setiap saat kan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kadang nasional, kadang sifatnya provinsi misalkan seperti itu. Nah mungkin barangkali pemerintah menganggap ini yang lebih urjil. Secara pribadi saya tidak sependapat. Kenapa? Karena disitu membutuhkan pemeliharaan. Toilet seperti itu membutuhkan pemeliharaan. Yang kedua, disitu kan sudah ada toilet. Ada toilet di tribun. Di tribun itu ada toilet dua. Kemudian ada di sebelah utara lagi ada toilet satu. Terus kita buat lagi toilet mewah. Katanya seperti di bandara ya. Beberapa pihak menganggap pembangunan toilet umum di lapangan Andi Makasau ini tidak tepat sasaran. Pasalnya beberapa wilayah di kota Parepare juga membutuhkan pembangunan fasilitas sanitasi publik. Meski demikian, pemerintah kota Parepare menganggap pembangunan toilet di lapangan Andi Makasau dirasa perlu untuk memberi kenyamanan baik kepada warga yang beraktifitas di lapangan maupun mereka yang berkunjung ke kota Parepare. Karena lokasi pembangunan toilet ini tidak jauh dari Monumen Cinta Habibie Ainun yang kini menjadi objek wisata di kota Parepare.